Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel epi istiqomah sambas berbalik selamat pagi anak-anak pada pagi ini kita akan belajar tematik kelas 5 masih di tema 5 alhamdulillah kita masih diberikan banyak enikmatan salah satunya nikmat sehat anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran mari kita membaca basmalah bersama bismillahirrohmanirrohim pada tema 5 ini kita mempelajari kompetensi dasar menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dari kompetensi dasar ini kita akan mempelajari materi yang ada di video pembelajaran kali ini materinya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tujuan dari kalian mempelajari video pembelajaran pada pagi hari ini yaitu di peserta didik dapat menyebutkan peristiwa peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian nanti peserta didik dapat menjelaskan latar belakang dari peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia kita langsung saja ke materi ya pada berang dunia kedua Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki kota Hiroshima dan Nagasaki ini terletak di kota Jepang nah dari kejadian ini kota Jepang itu menjadi hancur dan banyak sekali korban sehingga Jepang akhirnya menyerah kepada sekutung Jepang pula menyerah kepada Indonesia yang akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sebelumnya Jepang itu membentuk badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI itu dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosukai nah setelah itu pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk pula panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Lingkai dengan demikian BPUPKI dianggap bubar karena suatu bentuk panitia baru dari kepalahan Jepang di Perang Dunia Kedua akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu disini terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia sehingga menyebabkan banyak sekali pihak-pihak atau masyarakat-masyarakat Indonesia yang menginginkan segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok apa itu Rengas Dengklok? itu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Rata oleh sejumlah pemuda perkumpulan Manteng 31 ada Soekarni, Hero Saleh, dan juga Wikana penculikan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada demihari latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda siapakah itu golongan tua? golongan tua itu ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian di golongan muda ada Wikana, D.N. Aidit, Hero Saleh, dan juga Sukarni dari kedua golongan ini mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam memproklamasikan Indonesia baik itu secara waktu maupun alasan-alasan yang lain ya disini salah satunya ada pendapat dari golongan tua yaitu pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah jadi golongan tua itu menginginkan untuk menunggu ya lebih bersabar jadi nanti bekerja sama dulu dengan pemerintah Jepang agar tidak terjadi pertumpahan darah tapi berbeda dengan golongan muda golongan muda itu berpendapat bahwa proklamasi itu dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Jepang nah disini juga golongan muda itu lebih tidak sabar mereka ingin segera atau ingin secepatnya memproklamasikan Indonesia karena disitu sudah jelas-jelas Jepang menyerah kepada sekutu berarti terjadi kekosongan kekuasaan sehingga harus segera diambil alih kekuasaan oleh masyarakat Indonesia dan juga tentunya agar Indonesia itu dapat merdeka kemudian dari peristiwa ini muncullah ide dari golongan muda yang biasa disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok tadi peristiwa Rengas Dengklok berarti tadi itu adalah peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disini penculikannya itu bukan diculik secara paksa ya nah seperti itu tapi disini penculikannya itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dicemput dicemput secara paksa dibawa ke Rengas Dengklok nah disinilah Rengas Dengklok ya rumah yang ditempati ketika penculikan itu terjadi tujuan dari penculikan ini sebenarnya yaitu agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah Jepang sehingga para pemuda menguruskan untuk menculik beliau setelah itu paginya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa kembali ke Jakarta ya dibawa ke Jakarta itu ditempatkan di rumah Laksamana Muda Tadashimaida jadi Laksamana Muda Tadashimaida itu merupakan tentara angkatannya Jepang ya yang beliau itu mempunyai simpati yang sangat luar biasa kepada masyarakat Indonesia karena beliau sangat kasihan ya melihat masyarakat Indonesia yang sudah beratus-ratus tahun dijajah kemudian di rumah Laksamana Muda Tadashimaida ini juga teks proklamasi itu dirumuskan nah teks proklamasi dirumuskan oleh golongan tua dan juga golongan muda disini ada Insinyur Soekarno ada Muhammad Hatta Ahmad Subarjo kemudian ada Soekarni ada BM Diyah dan Mbah Diro nah disini akhirnya golongan tua dan golongan muda itu bersepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian dirancang inilah contoh ya disini ada rancangan proklamasinya kemudian setelah dirancang diketik teks proklamasinya oleh Sayuti Melik dan ditanda tangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia nah setelah perjuangan dan pengorbanan yang begitu lama akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta nah disini yang memproklamasikan yang membaca teks proklamasinya yaitu Insinyur Soekarno jadi disini proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan bagian pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia dan ketika itu pula dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara nah pengibaran ini dilakukan oleh Latif Hindra Ningret dan Suhud Sastro Kusumo bendera merah putihnya dijahit oleh Ibu Fatmawati dan ketika bendera digibarkan itu juga dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman nah dari sinilah Indonesia akhirnya merdeka proklamasi kemerdekaan itu berhasil dibacakan atas kerjasama dari berbagai pihak para pemuda dan masyarakat Indonesia juga mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan disini nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa proklamasi itu dalam bentuk kerjasama atau gotong royong ya dari seluruh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi ada yang menyiapkan bambu untuk tiang bendera kemudian menjahit bendera merah putih menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan dan menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia disinilah adanya semangat gotong royong dari masyarakat Indonesia nah gotong royong ini telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakal di dalam kehidupan masyarakat Indonesia makanya sampai sekarang masih sering kita lihat ya masyarakat masyarakat Indonesia yang masih menanamkan semangat gotong royong contohnya yang ada di masyarakat tempat tinggal kalian itu juga masih banyak sekali semangat gotong royongnya terus lalu bagaimana ya dengan semangat kekeluargaan nah disini keluarga itu dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita namun disini sikap keluargan yang ada di Indonesia itu tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah tapi lebih ke sikap saling menyayangi saling mengasihi melindungi kemudian merasa saling memiliki dan juga turut merasakan penderitaan sebangsa dan setanah air nah contohnya ketika ada bencana alam di Indonesia ya ada tsunami kemudian ada banjir tanah longsor dan lain sebagainya semangat keluarganya kita itu ikut merasakan penderitaannya kemudian kita memberikan sumbangan sumbangan baik berupa uang kemudian berupa makanan dan lain sebagainya disini berarti ada semangat kekeluargaan sekian ini pembelajaran pada video pembelajaran kali ini sekarang kita waktunya evaluasi kerjakan soal evaluasi pada link yang ada di deskripsi bawah jangan lupa tulis namanya kelas dan juga nomor absennya sekian sekian dari ibu guru jangan lupa anak-anak untuk tetap belajar di rumah walaupun sedang tidak bisa bertetap muka dengan bapak dan ibu guru tetapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah juga jangan lupa juga untuk sholat lima waktu dan berdoa terus agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama bertatap muka seperti sediakan terima kasih dan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati